Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Halo pemirsa, kembali kita jumpa dalam Solosi Tengah hari ini edisi Senin 2 Januari 2023. Dan pemirsa, saat ini TVRI Solosi Tengah telah dapat Anda saksikan di satelit Telkom 4 dengan frekuensi 3720. Frekuensi, simbol rate 32,727 polarisasi horizontal. Ya saudara, selain dua topik utama yang baru saja Anda simak, kami masih memiliki serangkan informasi menarik lainnya. Bersama saya, Iskandar Zulkarnain. Dan saya, Dian Medekawati. Pemirsa kita jelang Solosi Tengah hari ini selengkapnya. Di segmen aktualitas yang pertama, Saudara Pasca Libur Natal dan Tahun Baru 2023, Wakil Gubernur Ma'amun Amir melakukan inspeksi mendadak ke kantor dinasatuan kerja, perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi, Solosi Tengah. Saudara kepolisian daerah Solosi Tengah memastikan operasi gabungan yang bersandi Madagoraya di Solosi Tengah tetap diperpanjang meski para anggota mujahidin Indonesia Timur telah habis, strategi operasi juga akan berubah. Jajaran Polres Sigi berhasil mengamankan satu orang tersangka kasus pekerja imigran gelap ke Arab Saudi. Dari kasus ini, lima orang korban berhasil digagalkan keberangkatannya menuju Jakarta yang dijanjikan akan diterbangkan ke Arab Saudi oleh tersangka. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor, Kabupaten Parigi Motong sampai saat ini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana non-kapitasi jasa medis pada Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong tahun 2022. Padahal dari audit terhadap kasus tersebut, angka kerugian yang dialami negara mencapai lebih dari 1 miliar. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Tengah hari ini dan informasi kami lanjutkan kembali untuk Anda. Saudara ribuan warga memadati lokasi malam pergantian tahun yang diwarnai dengan pesta kembang api di Taman Gaukan Mohamad Bantilan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Meski tanpa dihiasi hiburan musik, namun keberiahan malam pergantian tahun begitu dinikmati baik warga dari luar maupun dalam kota Tolitoli. Beragam cara yang dilakukan setiap warga untuk merayakan pergantian tahun. Salah satunya adalah dengan kemping atau berkema. Lokasi puncak Matanti Mali menjadi salah satu tempat berkema pilihan warga untuk merayakan malam pergantian tahun. Sejak sore tadi, ratusan tenda kemping terlihat mulai memadati lokasi wisata alam ini. Saudara perayaan malam tahun baru di Hunian tetap duyuh kota Palu menyisakan sampah. Tempat ini menjadi salah satu pusat rekreasi baru bagi masyarakat kota Palu yang dijadikan pusat perayaan malam pergantian tahun. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Sulawesi Tengah hari ini dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam segmen aspirasi masyarakat berikut ini. Baik Pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami seperti biasa di line telepon 0451 452 414 untuk menyampaikan aspirasi Anda tentunya di segmen aspirasi masyarakat. Ya, Anda dan juga Pemirsa selain Anda bisa bergabung melalui via telepon di 0451 452 414 Anda juga dapat memanfaatkan scan barcode yang tertera di sebelah kanan layar Anda maksud kami dan di sana nanti Anda akan terhubung melalui form dan Anda dapat menyampaikan kritik saran yang nanti akan dapat ditampung oleh tim kami untuk dapat diulas dalam liputan di berita TV Rizal Setengah ataupun dibahas dalam dialog-dialog kami. Betul sekali, Dian. Dan juga tentunya dalam segmen aspirasi masyarakat ini jadi sudah lebih mudah lagi untuk menyampaikan aspirasi Anda melalui chat langsung ya. Iya, benar sekali, Ander. Dan kita masih dalam suasana tahun baru begitu, Ander ya. Betul. 2 Januari 2023 dan banyak hal yang sudah kita lewati di tahun 2022 dan itu kemudian menjadi bahan refleksi kita di tahun ini dan juga tadi juga banyak pemberitaan bagaimana masyarakat melewati malam pergantian tahun ya dengan berbeda-beda ada yang camping di mantan di Mali kalau saya sendiri menghabiskan malam tahun baru saya bersama dengan keluarga Oh iya, kalau yang sudah berkeluarga seperti itu Ya tapi memang seperti tadi informasi dari Toli-Toli juga di pusat rekreasi, di pusat kota ya di lapangan begitu ini banyak masyarakat juga yang berkumpul tapi memang walaupun tanpa instruksi ya di malam tahun baru itu di setiap tempat pasti selalu ada satu titik yang memang betul-betul rame dengan pengunjung untuk hanya sekedar menyapa kemudian juga sekedar melihat atraksi kembang api dan lain-lain walaupun tidak ada instruksi atau tidak ada musik dan lain-lain ya tetap berkumpul ya tetap berkumpul di malam tahun baru iya benar sekali Andar apalagi pasca dengan adanya pemberitahuan dari Presiden melalui konferensi pers di Istana Negara begitu mengenai pencabutan PPKM jadi sekarang kita rasanya sedikit lebih lega begitu ya dengan pencabutan PPKM ini namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan bukan hanya untuk menghindari COVID-19 namun untuk menjaga kesehatan kita begitu iya karena memang penyakit bukan hanya COVID-19 ya tapi banyak penyakit terutama juga memang penyakit-penyakit yang karena perubahan cuaca cuaca yang ekstrim dan lain-lain itu kan bisa menyimpulkan penyakit juga kalau tidak menjaga kesehatan atau menjaga imun tubuh kita biar lebih stabil lagi begitu ya tapi juga tadi selain ada berbagai cara menikmati malam tahun baru tentunya di Kota Palu sendiri kalau kita lihat ada begitu banyak titik-titik kumpul ya yang memang dijadikan masyarakat di Kota Palu untuk merayakan malam pergantian tahun ya kalau saya di malam tahun baru itu menuju ke lokasi Citralen di sana memang benar-benar ramai sekali padahal tidak ada konser artis dan lain-lain tapi juga kalau saya lihat di sepanjang jalan pun juga orang masih terus yuporia dengan pergantian tahun ini juga membuktikan bahwa semua orang semarak dengan pergantian tahun yang artinya tidak terlalu dilarang-larang begitu dengan berbagai aturan karena memang dari tahun lalu ya pergantian tahun yang kita rasakan sendiri tidak terlalu sebebas seperti tahun ini ya karena memang dari jam 11 mungkin ada beberapa tempat karaman yang sudah ditutup kemudian juga ada himbauan instruksi dari penggunaan petasan dan lain-lain ya namun memang di tahun ini selain angka atau peraturan yang menggunakan misalnya pesawat dicabut ya yang penting menggunakan protokol kesehatan selain itu juga banyak instruksi-instruksi yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah untuk pergantian tahun jadi masyarakat juga lebih enak untuk menikmati malam tahun baru betul Andar, walaupun memang sempat ya ada sedikit himbauan dan ajakan juga dari Bapak Wali Kota Palu untuk lebih menghabiskan malam tahun barunya bersama dengan keluarga atau melakukan ibadah begitu ya menghindari hal-hal yang menimbulkan kemudian kepadatan merusak adanya ketertiban masyarakat atau kantip mas begitu ya untuk diperhatikan karena memang kalau malam tahun baru itu rentan dengan kecelakaan larulitas yang tinggi kemudian adanya keributan begitu ya dan itu hal-hal yang dihindari namun syukurnya kemarin malam pergantian tahun baru kita dapat berjalan dengan baik dapat berjalan dengan baik dan juga arus lalu lintas juga tidak maksudnya dibandingkan ya dengan malam-malam tahun baru seputar dengan pantauan di malam tahun baru ya saya sebagai pengguna jalan di malam tahun baru pun juga melihat tidak sepadat seperti tahun-tahun sebelumnya bahkan di masa-masa covid berarti memang banyak acara-acara yang dilakukan mungkin di rumah ya bersama teman-teman atau mungkin lebih berdiam diri di satu tempat nongkrong makan seperti itu tidak bermalam tahun baru di atas kendaraan begitu walaupun memang sempat ada beberapa titik yang diberlakukan rekayasa jalan begitu ya seperti halnya di dekat jalan Gajah Mada begitu dan kalau masih bicara tentang bagaimana cara masyarakat menghabiskan malam tahun barunya ini andar tadi juga ada informasi mengenai kondisi huntap duyu yang dipenuhi dengan sampah pasca adanya pergantian tahun baru ini iya memang betul sekali ini sampah itu kan memang menjadi salah satu masalah ya ketika ada sebuah acara walaupun bukan malam tahun baru misalnya konser ataupun juga seperti contohnya olahraga pagi atau mungkin juga ada malam minggu di satu tempat wisata atau tempat nongkrong pasti sampah menjadi satu hal karena memang kesadaran untuk bisa membuang sampah pada tempatnya itu masih kurang ya diantara masyarakat tapi juga tidak tidak semuanya ada juga yang sudah sadar yang juga paham tapi memang tadi informasi di duyu ya salah satu tempat wisata yang bisa dibilang baru di kota Palu juga ditinggali dengan sampah-sampah nah ini memang harus jadi perhatian kita semua bahwa masalah sampah ini bukan hanya masalah wali kota atau masalah pemerintah terkait ya tapi juga adalah masalah kita semua yang memang betul-betul harus kita cari solusinya dan harus terang dalam diri ya kesadaran bukan hanya kebersihan adalah sebagian dari iman tapi kalau kita mengontori satu tempat maka itu akan berimbas kepada pengunjung yang lain jadi buanglah sampahnya di tempat sampah atau kalau nggak ketemu tempat sampah taruh dalam tas dulu kalau ada tempat sampah baru pulang ya karena memang tergantung dari habit ya atau kebiasaan kita ya bahkan sekecil apapun sampah Anda walaupun dengan sebungkus permen juga harus dibuang di tempat sampah betul sekali Anda apalagi kalau Huntap Doyu ini kan bukan hanya tempat wisata tapi juga dekat dengan pemukiman warga ya yang tinggal di situ jadi itu juga pasti akan mempengaruhi kenyamanan warga yang tinggal di situ para penjual-penjual juga sebenarnya yang berada di lokasi wisata itu wajib untuk menghimbau kepada para pembeli bahwa buanglah sampah di tempatnya kita sudah menyediakan tempat sampah dan lain-lain sebagainya karena memang apalagi di malam tahun baru ya para petugas kebersihan juga mungkin libur di tanggal 1 akhirnya juga ya harus ada penumpukan begitu ya tapi memang sekali lagi kembali ke kesadaran kita masing-masing pemirsa betul nah bicara soal libur ini Anter ya juga tadi ada informasi mengenai sidak yang dilakukan oleh wakil gubernur begitu ya di sejumlah kantor pemerintahan yang mulai hari ini itu harus segera masuk iya dong gak boleh nambah-nambah libur lagi begitu ya karena memang selalu seperti itu ada sidak yang dilakukan mungkin setelah masuk lebaran dari libur lebaran setelah libur tahun baru gak ada libur ya sebenarnya maksudnya di weekend tahun baru begitu ya ya tapi memang sudah seperti itu aturan yang harus dijalankan dan memang sebagai aparatur sipil negara yang baik begitu ya memang kita harus mentaati peraturan yang ada ya agar nantinya semua program-program pemerintah tadi kata pak wakil gubernur ini bisa berjalan dengan sukses sesuai dengan deadline yang ditetapkan oleh gubernur Sulawesi Tengah iya tentunya dengan adanya performa yang lebih baik kami harapkan bagi para ASN di pemerintahan juga dapat memberikan etos kerja yang lebih baik di tahun 2023 ini demi perwujudan pemerintahan yang lebih baik kemudian nanti bagaimana berkembangnya Sulawesi Tengah ini menjadi lebih baik amin sumber daya manusia lebih maju lagi tentunya 2023 betul sekali dari serangkaian informasi mengenai cara masyarakat melalui malam pergantian pergantian malam tahun baru begitu Anda ada sedikit informasi yang juga mungkin kita dengarkan di media sosial oke namun kita tahan dulu karena sudah ada penelpon yang bergabung bersama dengan kita halo selamat sore selamat sore aspirasi masyarakat halo selamat sore ya selamat sore aspirasi masyarakat terputus sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami ya di aspirasi masyarakat 0451 452 414 layar teleponnya sudah ada di layar televisi Anda nomor teleponnya maksudnya dan sekali lagi juga dalam segmen aspirasi masyarakat ini Anda bisa menyampaikan berbagai informasi-informasi terkini seputar kejadian yang ada di sekitar Anda dan juga tentunya mungkin bisa mengkritik juga dengan bahasa-bahasa yang sopan atau juga bisa memberikan edukasi yang baik kepada para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang sedang menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini tentunya untuk pembangunan Sulawesi Tengah yang lebih baik yang lebih baik tentu dan tadi menyambung apa yang kita bahas sebelumnya Anda bahwa di malam tahun baru ini terjadi kebakaran kebakaran di hutan Kota Palu yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya apa namun masih diduga bahwa itu akibat adanya petasan begitu ya yang membakar kondisi hutan apalagi kan kalau hutan itu memang rimbun ya dengan tanaman-tanaman jadi lebih rentan untuk cepat terbakar begitu iya apalagi misalnya dari tumbuh-tumbuhan yang memang lagi kering mungkin akhirnya bisa mempercepat proses terbakarnya ya tapi memang ini yang harus diwaspadai apalagi memang di pembangunan malam tahun baru ada begitu banyak kembang api petasan ya dan sejenisnya kalau kita juga ingin membakar kembang api ataupun petasan lihat-lihat juga di sekitar kita ya jangan sampai kembang orang juga ya itu bahaya jangan sampai merugikan tempat misalnya ada bekas atau percikan api yang bisa memungkinkan untuk terjadinya kebakaran betul sekali Anda jangan dekat-dekat dengan kendaraan bermotor yang ada bensin ataupun tiang listrik begitu ya mobil juga jangan dekat lah ya iya yang ada bensinnya yang ada bensinnya oke dan meninggalkan euforia pergantian tahun baru iya andar kini sudah ada informasi terbaru yang tadi kami juga kita sudah sampaikan kepada pemirsa di awal bahwa TVRI selesai setengah sudah bisa disaksikan di satelit telkom 4 dengan frekuensi 3720 simbol rate 32,727 polarisasi horizontal iya apakah ini termasuk dari euforia tahun baru akhirnya bisa meningkatkan lagi kualitas tapi yang jelas memang setiap bulan setiap tahun TVRI terutama TVRI sulau setengah ya ingin selalu memberikan yang terbaik kepada pemirsa TVRI dengan mempermudah siaran-siaran untuk bisa disaksikan oleh seluruh pemirsa TVRI tentunya betul tentunya satelit telkom 4 atau yang biasa disebut dengan satelit merah putih ini dipancarkan oleh satelit palapade yang kemudian nanti jangkauan daerahnya jangkauan siaranya akan mencakup daerah yang lebih luas begitu ini sangat berguna begitu andar karena setelah adanya analog switch off itu beberapa frekuensi TV itu berubah jadi dengan adanya pemberitahuan ini dengan adanya satelit telkom 4 sekarang sudah lebih jelas bahwa TVRI sulau setengah dapat disaksikan di frekuensi 3720 iya jadi memang itu adalah tujuannya ya untuk TV digital untuk switch off ini jadi bisa lebih jernih gambarnya jangkauannya juga sebenarnya bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok dan juga tentunya dengan kualitas yang sangat baik jadi bisa lebih puas untuk menyaksikan program-program di TVRI terutama untuk TVRI sulau setengah ya dengan informasi-informasi daerah atau informasi-informasi yang terjadi di sekitar kita jadi untuk saudara-saudara kita atau masyarakat yang berada di luar kota Palu ataupun di daerah-daerah pinggiran sulau setengah itu bisa tahu informasi terkini atau berita terkini yang terjadi di daerah sulau setengah itu bisa cepat infonya iya tentunya dan pemirsa kembali kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam aspirasi masyarakat di 0451 452 414 dan tadi juga memang Dian berbagai informasi yang sudah masuk hari ini kita banyak informasi juga tentang kepolisian begitu ya karena memang beberapa informasi yang juga tadi mengenai kepolisian salah satunya yang berada di Kabupaten Poso untuk Timanagoraya ya artinya itu akan tetap dilanjutkan lagi tapi Timanagoraya yang baru di tahun 2023 tentunya jadi walaupun memang dari teroris yang diburu ini sudah habis katanya tapi tetap Timanagoraya atau program yang telah dilakukan akan tetap dilanjutkan ya operasi ini masih menggunakan nama operasi Madagoraya namun operasi Madagoraya 2023 ya ini tetap dilanjutkan dengan rehabilitasi kelompok dan individu yang masih terus dilakukan walaupun tadi seperti kata Anda sudah habis dan dilakukan deradikalisasi ini yang terpenting ya karena deradikalisasi ini kemudian menyasar pada daerah-daerah seperti Poso, Sigi, Parigimotong, dan Tujuh Una-Una iya ini juga yang harus perlu sama-sama kita dukung dan juga sukseskan ya dan juga tadi selain dari Poso tentang Timanagoraya tadi ada juga informasi tindak pidana narkoba 2022 di Kabupaten Parigimotong ini menurun ini memang perlu kita apresiasi bahwa memang narkoba menjadi salah satu masalah ya dari berbagai masalah yang ada di Indonesia dan tentunya di Provinsi Sulawesi Tengah kalau ada kebupaten yang sudah menurun tindak pidana narkoba di tahun 2022 semoga 2023 yang lainnya ikut menurun betul dapat terminimalisir ya dan tentunya kalau tindak pidana narkoba di 2022 ini dapat diusut begitu itu ada kerjasama juga antara masyarakat dan juga kepolisian dalam memantau keadaan kondisi sekelilingnya kalau melihat hal-hal yang mencurigakan untuk segera melaporkan kepada kepolisian iya betul sekali jadi memang sama-sama kita saling menjaga negara Indonesia terutama Provinsi Kesaingan Kita Sulawesi Tengah ini bisa berjalan dengan harmonis dan juga kita terkenal dengan masyarakat yang santun dan juga ramah tentunya baik Andar sayang sekali waktu kita di aspirasi masyarakat telah usai dan pemirsa Anda dapat kembali bergabung bersama kami dalam aspirasi masyarakat esok hari di Sulawesi Tengah hari ini dan informasi kami lanjutkan dalam segmen klik sulampal berikut ini pemirsa informasi dari Sulawesi Tenggara tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Sulawesi Tengah hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Dian Merekawati dan saya Sirazul Karanian mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda tetaplah bersama kami di TVRI Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!